hai oke sekarang kita potong jangan sampai di pinggir sini ya ini kita potong yang di pertengahan sini jadi nanti bisa kita sambungkan lagi tanpa harus membeli sambungan L atau T ya teman-teman oke sekarang kita ambil sebuah pipa yang masih bagus dan baru ya jadi kita ambil hanya sedikit saja seukuran pipa yang ada di sana ya Hai pangkal yang di sana lebih kurang seperti itu Oke sekarang kita potong terlebih dahulu ya setelah kita dapat pipanya seperti ini kita butuh pipa satu lagi ya nah ini nanti kita gunakan untuk membuat sambungan pipa yang ini untuk sambungan dan ini untuk membuat sambungan Oke caranya gimana sambungan pipa antara pipa dan pipa ya jadi ukuran pipa ini setengah in jadi saya ambil juga yang pipa setengah ini untuk membuat pipa juga untuk membuat sambungan ya ini ini untuk sambungan Oke caranya gimana sekarang kita hidupin dulu kompor dan jangan lupa kita siapin pendingin ini air dingin ya teman-teman jadi saya siapin sebuah ember kecil untuk mendinginkan nanti setelah pipa dipanaskan ya sekarang kita kembali lagi ke sini caranya gimana oke sekarang kita lihat hidupin terlebih dahulu ya kompornya sekarang kita ambil sebuah yang terlalu besar ya kompornya kita ambil sebuah sambungan yang kecil ini yang untuk kita sambungkan ke pipa seperti ini dan ini persiapkan juga pipa lain dengan ukuran yang sama ya sekarang saya panaskan terlebih dahulu seperti ini sampai lembut ya teman-teman Oke diputar Hai Oke kalau terasa sudah cukup sekarang gini caranya kita ambil dan sekarang saya akan sambungkan dengan pipa ini Oke seperti ini masukin sampai benar-benar pas Oke seperti ini setelah ini kita dinginkan kita dinginkan agar erat Oke segini seperti ini oke tinggal sisi lainnya ya kita kembali lagi ke sini dan ulangi seperti cara yang pertama tadi masukin seperti ini bukar perlahan sampai benar-benar dalam dan benar-benar pas oke sekarang kita rendam lagi oke sekarang kita bersihkan sisi yang akan dilem jadi kita lem gunakan lem nanti lebih kurang seperti ini ini sudah masuk dan sekarang tinggal satu lagi oke tinggal kita dorong dan kita lem dan ini ada bekas juga lem udah lama ya seperti ini juga saya melihatnya seperti yang tadi dengan cara yang tadi ini terlihat ya bocornya dan gak gak ada bocor lagi ya teman-teman ini karena saya beli kemarin kualitasnya kualitas pipa yang biasa jadi gak bagus jadi lawan bocor ya dan lagi kita deket dengan sumber air pump jadi anginnya itu deras ya airnya deras dan anginnya juga lumayan kencang jadi mudah jadi mudah membuat pipanya pecah oke sekarang kita lem oke sudah cukup kita lem oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.